Salah ucap nama calon presiden dalam doa Kiai Haji Maimud Zubair atau Mbah Mun viral dan menjadi pembahasan hangat kedua Kubu Capres. Ketemu P3 Romah Rumuzi menuding ada yang mengedit video tersebut sehingga terkesan Mbah Mun hanya mendoakan Prabowo saja. Doa Kiai Maimud Zubair atau yang sering di Sapa Mbah Mun belakangan menjadi perbincangan. Pasalnya saat kunjungan Capres nomor urut 01 Jokowi Dodo ke pesantren Al-Anwar Mbang, Mbah Mun salah menyebut nama Jokowi menjadi Prabowo saat berdoa. Usai peristiwa tersebut, Ketua Umum P3 Romah Rumuzi mencoba menegaskan kembali dukungan Mbah Mun kepada Jokowi. Romi membuat vlog bersama Mbah Mun dan Jokowi di kamar pribadi Mbah Mun. Hal ini pun kembali tegaskan Romi dalam video yang diunggahnya di Instagram at Romah Rumuzi. Ketika Kiai Maimud menyampaikan doa, kita tahu persis Kiai Maimud sudah cukup kudur. Beliau memang salah menyebut ketika mendoakan itu kepada Prabowo. Yang kita tahu persis disebut salah, kenapa? Karena beliau di dalam matan doa, di dalam isi doa, itu menyebut Vimar Rotin Thaniyah, dalam kali yang kedua. Jadi tidak mungkin kalau itu dimaksudkan Pak Prabowo, karena kali pertama saja belum. Maka kemudian karena esensi doanya seperti itu, saya maju mengingatkan Kiai, Kiai apa betul tadi yang dibacakan doa itu Pak Prabowo. Langsung beliau meminta pikna. Kemudian mik itu dipegang lagi oleh Kiai Maimud, dan kemudian diralat bahwa yang saya maksud adalah... Sementara Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno menyatakan, salah ucap Mbah Mun merupakan hal yang wajar. Menurutnya, Mbah Mun berhak untuk mendoakan siapa saja. Sekali lagi yang sama, nggak usah dibesar-besarkan. Buat saya wajar saja. Mungkin beliau mendoakan Pak Prabowo, dan juga mendoakan Pak Jokowi. Kan Kiai yang besar, ulama yang besar, ulama yang Pak Kiai ini, Mbah Maimud ini, Mbah Mun tokoh bangsa. Jadi dia boleh saja mendoakan siapapun juga. Dan tidak usah terlalu dibesar-besarkan, kubu sebelah, kubu kami. Ya sudah, itu namanya sekali lagi, kan yang menguasai lidah kita, Allah. Allah yang menggerakkan kita, dan terakhirnya beliau juga mendoakan Pak Jokowi, juga selesai masalahnya, jangan terlalu dibesar-besarkan. Hadirnya ulama di masing-masing kubu Capres-Cawapres menjadi salah satu cara. Tim Liputan, AINUS melaporkan.